musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman semua kita masuk ke materi power point power point kita akan membuat tampilan seperti ini kita akan mengedit gambar di power point bagaimana membuat foto foto yang kepalanya keluar seperti ini keluar dari bingkainya keluar dari lingkarannya bagaimana caranya oke kita mulai saja bagaimana caranya oke kita akan buat sekarang file new kemudian kita new file new pilih blank presentation klik oke sini ada klik to add title dan klik to add subtitle ini kita tidak butuh dua-duanya jadi kita hilangkan saja kita hapus kita hapus ya kita hapus dengan cara kita klik garisnya dari garis kotaknya kita klik kita delete keyboard sama klik garisnya kita delete di keyboard oke sudah jadi blank hilang semuanya kita akan membuat dulu lingkarannya lingkaran buat border nya dulu ya kita buat lingkaran disini di insert insert kemudian kita ke shapes 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 nah ini shapes kita buat disini lingkaran lingkaran oval klik kita buat lingkaran agar dia tidak seperti ini dia gepeng gepeng tidak tidak proporsional seperti ini jadi dia harus bulat utuh ya sama sisi caranya dengan cara kita hapus dulu ya kita insert shapes caranya adalah klik oval klik kemudian kita pencet shift hold kita tekan shift nya ya tekan shift nya jangan dilepas nah ini dia akan jadi bulat utuh maksudnya itu sama sisi tidak gepeng jadi dia proporsional lingkarannya kita lepas kayak keras saja jangan terlalu besar jangan terlalu kecil kayak keras seperti ini ya ini lingkaran ini bisa kita isi warna di shape fill kita bisa isi macam-macam nah kita juga bisa isi disini kita bisa isi dengan picture dengan gambar foto yang kita inginkan caranya adalah caranya kita klik kanan gambarnya ya kita klik kanan gambarnya kemudian klik kanan ada banyak pilihan ada cut, copy, paste, option blablabla banyak ya kita klik kanan gambarnya kemudian kita ke disini ada fill kita klik fill nya klik fill di bawah fill kemudian kita ke disini ada banyak ya macam-macam kita fill dengan picture pilih picture pilih picture seperti tampilannya kita klik from file klik from file terus klik nah kita bisa memilih kita ke lokasi tempat folder gambar kita dimana adanya biasanya entah ada di my document atau dimana my document yang lain kalau bapak ada di ada di D kemudian ada di sini ya bapak sudah ada kita cari aja gambar yang kira-kira mau kita masukkan ke dalam lingkaran itu nah kita misalnya bapak mau pilih yang ini ya pilih yang ini ya oke klik ini kemudian insert kalian boleh pilih yang mana saja insert nah seperti ini ya kemudian kita bisa mengatur agar kenapa dia gepeng karena dia menyesuaikan dengan lingkarannya ya kenapa gambarnya tidak proporsional karena dia menyesuaikan dengan ukuran lingkarannya sekarang bagian agar dia tidak agar dia proporsional jadi disini kita klik kemudian kita klik kanan ya kita ke format picture ya format picture nanti muncul format picture ada macam-macam ya kita akan ke picture ya masuk ke picture masuk ke picture klik picture kemudian kita pilih disini adalah yang paling bawah itu ada crop kita pilih crop kemudian ini ada lebarnya ini ada tingginya ini khusus untuk picture-nya dalamnya jadi lingkarannya tidak akan berpengaruh lingkarannya tetap seperti ini ukurannya sama hanya dalamnya itu gambarnya yang akan kita ubah proporsinya jadi dari sini misalnya kita pilih width-nya di crop width kita bisa ubah seperti ini misalnya ini kita ada tanda panah ke atas sama ke bawah atas ke bawah misalnya lebarnya kita mau lebarin klik 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 ke atas nah dia akan lebar akan melebar kalau ke bawah dia akan seperti ini oke sekarang yang kita akan membuat dia agak besar dalamnya lingkaran apa namanya gambarnya kita buat besar jadi kita bisa ke atas tambahkan lebarnya seperti ini kita tambahkan lagi height-nya tingginya nah kita lebarin lagi biar proporsional oke lagi kemudian kita ke position oke ini kita bisa atur oke kita bisa atur letaknya disini ada di ada di offset X adalah horizontalnya kemudian ini offset Y adalah yang vertical ke atas setelah ke bawah ini horizontal bisa kiri atau kanan lokasinya posisinya ini bisa kita atur misalnya padanya kita mau kelihatan jelas kita atur kita ke bawah seperti ini biarkan saja kepalanya terpotong seperti ini seperti ini tidak masalah seperti ini kemudian seperti ini nanti kita akan tambahkan disini caranya kita ke insert insert kemudian picture sorry insert kemudian picture mana picture pictures kita pilih gambar yang sama dengan tadi klik insert oke seperti ini sudah nah sekarang kita akan hilangkan backgroundnya hilangkan backgroundnya caranya adalah klik gambarnya kita ke remove background remove background oke nah ini dia akan jadi ungu backgroundnya kita sesuaikan yang kita inginkan seperti apa ukurannya nanti buat disini ya buat diatasnya seperti ini misalnya kita akan membuat dia seperti ini mungkin ya kira-kira saja oke kira-kira saja kita butuh kepalanya saja ya buat diatasnya nah seperti ini misalnya kemudian kita kita klik di luar klik di luar nah jadi ya backgroundnya hilang hanya kepalanya saja ini kepalanya langsung kita taruh disini nah lihat jadi dia jadi keluar dari lingkarannya seolah-olah padahal ini adalah hanya trik saja ada dua ada belakang dan depan oke kalau berasa ini kurang maju kita bisa atur tadi di picture kemudian kita masuk ke tadi offset ya jadi offset crop ini ya offset x ya yang kanan kiri ini kita atur agak lebih ke depan kita akan membuat dulu ini bordernya 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 untuk lingkaran ini jadi kita buat klik lingkarannya kemudian kita ke format kemudian ada dua format ya kita format yang pertama ini kita ke shape outline kita pilih outline-nya bebas yang kita mau kita pilih putih saja nanti kita buat shadow-nya kemudian terlihat putih itu kita akan besarkan shape outline-nya width-nya width-nya tebalannya kita bisa more lines boleh kalau seperti ini kalau kurang tebal oke sementara ada kelihatan kita taruh dulu kita kasih dia shadow format picture kita kasih shadow shadow ini ada shadow nah ini shadow-nya kita bisa atur shadow-nya kita jangan warna putih jadi warna hitam tidak terlihat nah ini hitam ada shadow-nya jadi kelihatan kelihatan seberapa tebal stroke-nya kita bisa atur kemudian disini kita bisa atur transparency tidak perlu blur-nya blur-nya kita atur biar lagi nge-blur nah seperti nge-blur nah agak nge-blur blur-nya distance jarak angle-nya dimana shadow-nya kita setelah atur yang bagus oke kalau sudah ini kurang tebal stroke-nya kita bisa atur lagi stroke-nya disini shape outline kemudian width-nya more lines more lines kurang tebal kan ini ketebalannya ada ini ada di sini ya width-nya nih 6 point kita ketualkan lagi ke atas seperti ini lah kira-kira ya oke sudah jadi kemudian ini baru kita taruh lagi disini kepalanya nah oke kemudian kita sorot sampai dapat semua ya sorot ke atas oke kemudian kita klik kanan kita group group oke demikian tips dan trik membuat gambar agar kepala yang bisa keluar dari lingkaran atau border yang kita buat oke terima kasih sangat mudah dan gampang silahkan di aplikasikan sangat mudah supaya sukses dalam membuatnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati